Oke, selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana produk rangka kompor ini di aplikasikan kepada kompor untuk yang selipum mata. Kita mulai dari produk yang dengan model yang terkecil. Jadi yang pertama adalah diposisikan untuk stopper belakang, itu lubang nomor 3 dari bawah. Kemudian untuk yang plat yang dalam, itu kita posisikan untuk plat yang belakang dan yang depan, itu merapat kepada plat yang ada di tengah. Nah, jadi setelah settingan tersebut, kita tinggal meletakkan kompor yang dimaksud, yaitu kompor seribu mata yang kecil. Tinggal meletakkan, kemudian kita pasang bautnya di posisi bawah, 3 baut, ada 3 lubang, 1, 2, 3, nah disini, disini, dan disini. Kemudian belakang tinggal dikencangkan dengan lingkatan, jadi itu untuk yang kecil. Kemudian selanjutnya adalah untuk seribu mata yang paling besar. Ini diperlukan, yaitu dengan merubah posisi stopper belakang, kita turunkan satu lubang ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah untuk plat bagian dalam, itu kita posisikan ke lubang paling belakang. Lalu, setelah itu, tempat yang paling besar. Demikian juga, plat yang depan nantinya, plat yang depan, kita posisikan di lubang bagian paling depan. Nah, selanjutnya bisa dikencangkan dengan kunci, dan setelah itu tinggal meletakkan kompor mata seribu seperti ini, dan kemudian dikencangkan kembali. Ini adalah untuk kompor mata seribu yang paling besar. Lalu, yang terakhir, kita akan mencoba melakukan untuk kompor yang medium. Untuk kompor medium ini, ada sedikit perubahan, yaitu pada stopper yang belakang, itu kita harus ubah posisinya, yang sebelumnya di luar, menjadi posisinya di dalam. posisinya di dalam. Posisinya di dalam. ini, karena dudukannya berbeda, dengan yang lain. Jadi, posisinya seperti ini, di posisi di dalam. Di lubang paling atas. Eh, maaf. Maksudnya lubang nomor 3 dari bawah. Lubang nomor 3 dari bawah. Ya, seperti ini. Bisa dikencangkan. Kemudian, kita, untuk dua pelat yang dalam, ini kita juga harus, yang paling belakang mundur satu lubang, dan yang depan, maju satu lubang. Kita posisikan terlebih dahulu. Bisa dikencangkan, dengan obeng, atau kucipas. terus, kemudian kita, tinggal meletakkan, untuk kompor, dengan, yang medium seperti ini. Jadi, sudah kita lihat, bahwa, untuk rangka, kuror ini, bisa dipakai, untuk kompor semawar, maupun kompor seribu mata. Jadi, rangka ini, adalah, rangka sebaguna, dengan sistem, yang tentunya, menjadi bermanfaat sekali. demikian, tutorial, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.